Anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, kini aplikasi pendaftaran ibadah on-site terbatas GKI Karangsaru, telah mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut meliputi perubahan batas usia pendaftaran yang semula dari 15 tahun sampai 65 tahun, menjadi 15 tahun ke atas tanpa ambang atas. Dengan demikian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, yang berusia 65 tahun ke atas, dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah on-site terbatas, mulai Rabu 9 Juni 2021. Pembaruan aplikasi dapat dilakukan dengan cara, pertama, buka aplikasi Google Play Store. Ketik GKI Karangsaru pada kolom pencarian. Kemudian tekan pilihan update yang tertera pada layar, dan tunggu hingga aplikasi terinstal dengan sempurna di handphone saudara. Pembaruan aplikasi telah selesai, dan aplikasi dapat digunakan seperti biasa. Demikian panduan pembaruan aplikasi pendaftaran ibadah on-site terbatas GKI Karangsaru. Bagi yang tidak dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi, dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp, maupun nomor telpon tata usaha gereja di bawah ini. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berusia 65 tahun ke atas, yang hendak mengikuti ibadah on-site terbatas, harap menunjukkan bukti vaksinasi kedua kepada petugas pendaftaran di pelataran gereja. Bagi yang sudah menerima vaksinasi kedua, tetapi tidak memiliki bukti, maka harap membawa KTP dan menunjukkannya kepada petugas pendaftaran di pelataran gereja. Petugas pendaftaran akan membantu memberikan verifikasi bukti vaksinasi yang kedua melalui pedulilindungi.id Tuhan Yesus memberkati